Terima kasih Orang yang dukun, orang yang jahat Santet, orang hasud Semua akan hancur Semua akan hilang Ini barokah dari bacaan Rautip Makanya Alhamdulillah Kita ketika ngomong seperti ini Masalah wasilah dengan Rautip waktu majlis ini belum ada Masih di teras Kayong-kayong orang mungkin Mudah-mudahan menurut majlis dewa Berkah Rautip Yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini Hadirin Yaitu Imam Nawawi itu pernah menukil Anibnus Sunni Wa gairih minal ulama Biiznadihim Jadi ada satu hadis yang dinukil Dari Imam Ibn Sunni Kemudian hadis ini Sampai kepada sahabat yang bernama Ma'kil Ibn Yasar Anin Nabi SAW Dari Nabi Muhammad SAW Apa yang disebut Kenapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad bersabda Siapa yang ketika pagi hari membaca A'udhu billahi sami'il alimina syaitanil rajim Tiga kali Tiga kali Perhatikan baik-baik Siapa yang membaca A'udhu billahi sami'il alimina syaitanil rajim Berapa kali? Tiga kali Wa qara'a thalatha ayatin min akhiri suratil hasyar Dan disambung dengan Tiga ayat terakhir surat al hasyar Terus sampai terakhir Siapa yang baca A'udhu billahi sami'il alimina syaitanil rajim Seperti kita membaca awal rotib Dibaca tiga kali Kemudian dilanjut dengan Tiga ayat terakhir Surat al hasyar Wa qallallahu bi sab'ina alfa malak Maka Allah mewakilkan Tujuh puluh ribu malaikat Berapa? Tujuh puluh ribu malaikat Yusolluna'aleh Mendoakan orang yang baca itu Hatta yumsial Ketika kita membacanya pagi Maka sampai sore didoakan malaikat Terus didoakan tanpa henti Wa in mata fi dhali galyaum mata syahidah Kalau di hari tersebut Dia meninggal dunia Matinya mati syahid Matinya mati Syahid Berarti secara otomatis Kalau paja dengan baca rotib Secara komplit Pagi hari Di hari itu mati Matinya syahid Didoakan tujuh puluh ribu malaikat Mulanya omongannya Wong sing istiqomah Baca rotib niku mandi hati Omongannya wong sing istiqomah Baca rotib niku apa? Mandi Mulanya istiqomah Baca rotib Aja nyempatani wong Nyungking temenan wong Nyungkel nyungkel kemenang Ancur Ancur beneran Ini sering baca rotib Ini nyempatan ini Sengapik-kapik Oh kan dasar Boca mudah Sudik Aja nyempatan ini Sengorapik Sebab ini Tujuh puluh ribu malaikat Mendoakan Dibaca pagi Sampai sore Begitu pula siapa yang membaca di sore hari Juga kedudukannya sama seperti itu Artinya apa? Dia akan didoakan tujuh puluh ribu malaikat Sampai pagi Apabila meninggal di malam itu Meninggalnya mati syahid Alhamdulillah Ini keutamaan dari bacaan pikir yang kita baca Masih banyak keutamaan yang lain Mudah-mudahan bisa dimengerti Bisa dipahami Bisa diamalkan Makanya baca rotib itu hadirin Bagusnya kapan? Bagusnya pagi atau sore Atau malam Kalau enggak pagi Baca Sore menjelang Mahrib Atau malam hari setelah Ini waktu yang pas Untuk membaca rotib Mudah-mudahan bacaan-bacaan rotib Setiap kalimat yang ada Dalam rotibul atas Akan membawa manfaat Untuk kita semuanya Manfaat dunia Maupun manfaat akhirat Amin Ya Rabbal Insya Allah ini Mujara rotib ini Enggak main-main hal dirim Kalau panjang dengan istiqomah Insya Allah segala macam Keinginan hajat kita Dunia akhirat akan dikaburkan Segala macam kesusahan Atau yang berkaitan dengan Sihir, telung, telung Apa-apa yang buku Orang yang jahat, santet Orang hasud Semua akan hancur Semua akan hilang Ini barokah dari bacaan rotib Makanya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita ketika Ngomong seperti ini Wasilah dengan rotib Waktu majlis ini belum ada Masih di teras Kayong-kayong orang mungkin Mudah-mudahan Menurut-menurut majlis dewa Berkah rotib Yang pikirannya Yang pikirannya nyong-nyong Tidak orang-orang yakin Masa hijab bisa Dari majlis Cuman subhanallah Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Kabulkan Kita bisa punya Majlis Majlis Yang majlisnya Ya lumayan lah ya Lumayan Lumayan apa apik Lumayan apa apik Apik nemen Apik nemen Alhamdulillah Mungkin tahun-tahun ini Kita punya majlis Ya mungkin Bulan-bulan berikutnya Tahun-tahun berikutnya Punya pondok Amin Amin Ya Rabbal Nang utek Kayang orang mungkin Nah pondok Masa miliaran bisa Cuman Tidak ada sesuatu Yang tidak Mungkin Insya Allah Allah kabulkan Insya Allah kabulkan Allah Amin Ya Rabbal Enes